Sosok Gongsun Tae Yin bersinar, dan dia segera tiba di samping gadis muda itu. Dia berdiri dengan bangga di atas kereta perunggu bersama gadis muda itu, dan kereta perunggu itu dengan cepat bergerak maju bersama gadis muda itu. Huh, melihat tiga iblis besar dan dua sosok di kereta perunggu, si Feng mendengus dingin. Kemudian, dia mendorong telapak tangannya ke arah api karma teratai merah dengan sekuat tenaga. Kali ini, lebih dari dua puluh api teratai merah kecil didorong keluar oleh telapak tangan si Feng. Lebih dari dua puluh teratai merah menyala ditembakkan ke arah tiga setan, kereta perunggu, Gongsun Tae Yin, dan wanita berpakaian biru yang sedang berlari kencang. Mengaum, 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 ketika tiga iblis besar di depan melihat api teratai merah melesat ke arah mereka, mereka merasakan aura dingin yang dipancarkan oleh api teratai merah dan buru-buru meraung ketakutan. Tiga demigot besar Fei Bintang II telah lama mendapatkan kesadaran. Mereka secara alami tahu nasib seperti apa yang menanti mereka jika mereka terus maju. Namun, mereka tidak berani berhenti di bawah tekanan gadis di belakang mereka. Mereka sudah lama mengikuti gadis itu dan tahu betapa menakutkannya dia ketika dia marah. Sekarang, ketiga iblis besar gemetar saat mereka menyerang ke depan, tapi mereka tidak berani mundur. Fiuh! Sekarang, saya benar-benar harus berterima kasih kepada Gongsun Tae Yin. Melihat ketiga iblis besar di depannya, naga hitam menghela nafas lega. Jika bukan karena Gongsun Tae Yin, dia akan menjadi salah satu iblis besar yang menarik kereta perunggu. Tentu saja, dia harus menghadapi api karma teratai merah yang melesat ke arahnya. Mendesah! Saya tidak mengharapkan ini. Si Feng membunuh Tuan Muda Ketiga Gongsun Yuan. Ini akan merepotkan. Long Sian, yang berada di samping naga banjir hitam, menghela nafas sambil melihat ke arah Si Feng, kereta perunggu yang melaju ke depan, dan sosok emas dengan aura kuat di atas kereta perunggu. Bagaimanapun, Si Feng telah menyelamatkan nyawa Long Sian. Dia tidak ingin Si Feng mati di usia muda. Namun, di hutan belantara yang luas, tidak ada seorang pun yang selamat setelah menyinggung gubernur kota hutan belantara besar, Gongsun Tae Yin. Apalagi dia telah membunuh putra Gongsun Tae Yin. Huh! Wanita muda berpakaian hijau itu mendengus dingin ketika dia melihat lebih dari 20 api teratai merah melesat ke arahnya. Dia kemudian berkata kepada Gongsun Tae Yin, Gongsun Tae Yin, kumpulkan seluruh kekuatanmu di kereta perangku dan ikuti petunjukku. Oke, Gongsun Tae Yin buru-buru menjawab, dia sudah lama menyadari bahwa kereta kuno ini tidak biasa. Kemudian Gongsun Tae Yin berjongkok dengan tangan kanannya dan menepuk bagian atas kereta. Dong! Suara benturan logam terdengar dari kereta sekali lagi. Pada saat yang sama, gadis itu membentuk segel tangan kuno dan misterius dengan tangannya dan berteriak, buka. Segera, layar lampu hijau muncul dalam jarak 20 meter dari kereta perang perunggu. Saat ketiga iblis besar hendak terkena api teratai merah, mereka melihat layar lampu hijau muncul dan menghalangi jalan mereka. Kemudian, 20 atau lebih api teratai merah menabrak layar lampu hijau. Dentang, 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 dentang. Di bawah serangan api teratai merah, kereta itu bergetar hebat. Tirai lampu hijau di depannya, bersama dengan 20 api teratai merah, segera berubah menjadi api merah yang mengamuk. Api merah menyala semakin ganas, menimbulkan kekacauan di kehampaan. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika ketiga iblis besar melihat layar lampu hijau muncul di depan mereka, hati mereka yang tegang menjadi sedikit rileks. Namun, saat ini, layar lampu hijau menyala dengan api merah. Selanjutnya, api merah menyebar dengan cepat. Ketiga iblis besar segera mengeluarkan raungan ketakutan. Ini adalah api neraka teratai merah. Oh tidak, mundur. Di atas kereta perunggu, gadis berpakaian biru melihat bahwa cahaya biru yang dia dan Gongsun Tae-in ciptakan sebenarnya telah menyalakan api karma teratai merah. Dia buru-buru berteriak. Kemudian, dia dengan cepat menggerakkan keretanya untuk mundur. Aum, Aum, Aum. Tiga iblis besar alam demigot bintang dua di depannya juga dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Hahaha, kupikir keretamu adalah semacam harta karun yang bisa menembus api neraka teratai merah. Aku tidak menyangka itu hanya pertunjukan. Si Feng tertawa dengan jijik ketika dia melihat ketiga monster besar, kereta, dan dua orang di dalamnya. Ketika si Feng melihat kereta perunggu melaju kencang dan bahkan layar cahaya biru pun naik, dia benar-benar berpikir bahwa mereka akan menyerang langsung ke api neraka teratai merah. Si Feng bersiap untuk melarikan diri demi hidupnya, tetapi dia tidak perlu melakukannya saat menghadapi api neraka teratai merah. Dia telah melebih-lebihkan mereka dan meremehkan api neraka teratai merah. Kereta perang perunggu tidak berhenti sampai keluar dari api merah. Gadis dan Gongsun Tae Yin di kereta itu menghela nafas lega. Untungnya, mereka mundur tepat waktu dan tidak terkontaminasi oleh api neraka teratai merah. Mengaum, mengaum, mengaum. Kemudian, ketiga monster besar itu berlari kembali. Mereka berhasil lolos tepat waktu dan tidak terbakar oleh api neraka teratai merah. Namun, mereka masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan meskipun mereka telah menyerang di garis depan dan hampir menyentuh api neraka teratai merah. Berengsek, gadis berbaju hijau mendengar tawa si Feng dan memandangnya dengan jijik. Dia bahkan tersenyum sinis. Dia sangat membencinya sampai giginya gatal. Jika kamu memiliki kemampuan, maka jangan bersembunyi di balik api neraka teratai merah. Lawan aku dengan adil. Apakah kamu berani? Gadis berpakaian hijau itu membentuk pedang dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke si Feng sambil berteriak lagi. Huh. Setelah mendengar teriakan gadis muda itu, si Feng mendengus dingin dua kali dan berkata, menghadapi kata-kata bodohmu, tuan muda ini ingin bertanya kembali padamu. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan bunuh tuan muda ini secara terbuka. Lakukan kamu berani melakukannya. Anda, ini tidak sama. Gadis itu berteriak dengan marah ketika dia mendengar si Feng menyangkal kata-kata nakalnya. Bagaimana tidak sama, Ben Sao ada di sini. Datang dan bunuh Ben Sao jika kamu berani. Jika tidak, berdiri saja di sana dan jangan ucapkan sepatah katapun. Kamu berisik sekali. Ketika si Feng mengucapkan kalimat terakhir, ekspresi wajahnya menjadi lebih menghina. Dia bahkan memutar matanya ke arah gadis itu dengan jijik. Seolah-olah dia membencinya. Anda. 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 1032. Anda. 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 Di atas kereta perunggu, gadis berbaju hijau meludah dengan penuh kebencian. Dia sangat marah hingga tubuhnya yang halus naik turun. Ekspresi kejam muncul di wajahnya yang jernih dan cantik. Orang ini, orang yang tidak tahu malu ini, dia benar-benar ingin menyiksanya sampai mati sekarang agar dia memahami konsekuensi dari menyinggung perasaannya. Gongsun Tae-in memandang gadis yang marah di sampingnya dan berkata, orang ini lemah dan rendahan. Statusnya rendah. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu. Bagimu, dia hanyalah belalang yang melompat. Cepat atau lambat dia akan diinjak-injak sampai mati oleh kita. Anda tidak perlu marah atas perkataannya. Mem, setelah mendengar perkataan Gongsun Tae-in, amarah gadis itu sedikit meredah. Dia menganggup perlahan dan menjawab. Namun, meskipun Gongsun Tae-in mengatakan itu, bagaimana mungkin dia tidak merasa terganggu dengan perkataan orang itu? Kemudian, gadis itu menunjuk si Feng lagi dan berkata dengan dingin, Bahkan jika aku tidak membunuhmu hari ini, kamu akan diburu oleh gunung gue ku mulai sekarang, kemanapun kamu pergi. Gunung gue. Gunung gue. Ketika Gongsun Tae-in dan naga banjir hitam mendengar kata, gunung gue, mereka berseru dalam hati. Ketika Gongsun Tae-in melihat gadis ini tadi, dia tahu bahwa gadis itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia masih muda, tetapi budidayanya setara dengan miliknya. Dia tidak tahu bahwa dia berasal dari gunung gue yang sangat besar. Gunung gue. Paman naga banjir hitam, apakah gunung gue ini sangat kuat? Long Sian, yang berada di samping naga banjir hitam, mendengar kata-kata gadis itu dan seruan tak disengaja dari naga banjir hitam. Dia menoleh dan bertanya pada naga banjir hitam. Bukankah sudah jelas? Kata naga banjir hitam. Itu adalah keberadaan yang transenden bahkan di seluruh benua wastelen, belum lagi hutan belantara kita yang luas. Gunung gue dikabarkan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Itu adalah eksistensi kolosal yang telah ada entah sudah berapa lama. Aku tidak menyangka perempuan jalan kecil ini berasal dari gunung gue. Petik 2. Oh, sepertinya itu sangat kuat. Setelah mendengar kata-kata Heijiao, Long Sian menganggupkan kepalanya seolah dia mengerti. Kamu hanyalah seekor katak di dasar sumur. Kamu hanya tahu tentang tanah terpencil ini, tapi kamu tidak tahu tentang luasnya dunia luar. Ada banyak sekali orang seperti Gongsun Tae-in di luar sana. Gongsun Tae-in ini hanyalah seorang tiran di gurun gunung luo kita. Begitu dia meninggalkan wastelen, dia bukan siapa-siapa, kata naga banjir hitam. Mustahil. Setelah mendengar kata-kata Heijiao, Long Sian berseru tak percaya. Ada banyak orang sekuat tuan kota Gongsun. Lalu ayahku. Ayahmu adalah Markis Dragon, jadi jangan sebutkan itu. Naga banjir hitam berkata dengan nada menghina, lalu melanjutkan. Tentu saja, aku, naga banjir hitam, juga sama. Long Sian sulit membayangkannya. Lalu, dunia macam apa itu? Huff, Ben Sao tidak peduli apakah anda berasal dari Gunung Angsa Kuno atau Gunung Ayam Kuno. Jika kamu punya nyali, datang dan bunuh aku sekarang. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Si Feng terus mendengus pada gadis itu. Gunung Angsa Kuno tidak bisa membuatnya takut. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, gadis ini masih sangat muda. Dia bahkan lebih muda darinya dalam kehidupan ini. Latar belakang dan vaksi yang dia banggakan saat ini seharusnya luar biasa. Kemudian, si Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan si jubah hitam di tablet batu darah dan bertanya, Pernahkah kamu mendengar tentang vaksi bernama Gunung Angsa Kuno? Gunung Angsa Kuno tidak pernah mendengar hal tersebut. Segera, si Feng mendengar jawaban orang tua si jubah hitam yang parau. Tapi kemudian, suara si jubah hitam terdengar lagi, Aku tahu. Anda bertanya tentang Gunung Angsa Kuno, bukan? Oh, menurutku begitu. Anda tahu tentang hal itu? Si Feng bertanya. Tentu saja aku pernah mendengar tentang Gunung Angsa Kuno. Itu adalah eksistensi Transcendent di seluruh benua Wastelen. Itu adalah vaksi Transcendent Kuno. Ada banyak orang jenius dan ahli di antara mereka. Mereka bahkan memiliki ahli bintang sembilan dan demigod. Kata si jubah hitam. Sebuah vaksi kuno. Pakar bintang sembilan dan demigod. Sungguh luar biasa. Si Feng berseru dalam hati setelah mendengar kata-kata si jubah hitam. Pada saat ini, suara bingung si jubah hitam terdengar lagi dari tablet batu darah. Dia bertanya pada si Feng, Mengapa kamu bertanya tentang Gunung Angsa Kuno? Tidak apa-apa. Aku baru saja bertemu dengan seorang wanita yang mengaku berasal dari Gunung Bencana Kuno. Dia mengatakan bahwa kemanapun aku pergi di masa depan, aku akan diburu oleh Gunung Bencana Kuno, jawab si Feng dengan tenang dan santai. Kepada pria berjubah hitam. Kemudian, suara si jubah hitam terdengar lagi dari tablet batu darah. Kali ini, suaranya yang serak dan tua, Apa? Anda mulai menyinggung perasaan orang-orang dari Gunung Angsa Kuno. Nak, kamu benar-benar mampu melakukan apa saja. Tidak hanya itu, saya juga bertemu dengan Gongsun Taein itu. Saat ini, dia sudah tahu bahwa saya membunuh putranya, Gongsun Yuan, dan berencana untuk bergabung dengan wanita itu untuk membunuh saya, kata si Feng kepada pria berjubah hitam, menjelaskan situasinya saat ini kepada pria berjubah hitam. Kamu, si jubah hitam tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar kata-kata si Feng. Jika Gongsun Taein dan Gunung Angsa Kuno bergabung, bukankah? Bukankah itu berarti dia akan hancur? Setelah beberapa saat, pria berjubah hitam itu dengan santai berkata, Kamu sendirian sekarang. Saat kamu mati, sembunyikan artefak mendalam luar angkasa ini dengan baik. Jangan biarkan siapapun menemukannya. Jika waktunya tiba, saya akan mendobrak ruang ini dan keluar. Dari kata-kata si jubah hitam, jelas bahwa dia yakin si Feng akan mati. Dengan kekuatannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membuka ruang tablet batu darah artefak mendalam tingkat kekaisaran Samsung ini. Setelah mengatakan itu, si jubah hitam berhenti berbicara dengan si Feng. Anak itu, sepertinya dia mengira aku akan mati. Si Feng tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengar kata-kata si jubah hitam. Kemudian, dia melihat red fire lotus yang jatuh di depannya. Jika dia tidak mengandalkan teratai api merah ini, peluangnya untuk bertahan hidup akan sangat kecil. Kemudian, si Feng melihat ke arah kekosongan di kejauhan. Gadis berbaju hijau dan Gongsun Tae-in berdiri dengan bangga di atas kereta perunggu. Dia berteriak dengan nada menghina, ada apa? Kalian berdua terlalu memikirkan diri sendiri. Apakah kamu berani membunuh Ben Sao? Gunung Angsa Purba, kota kehancuran besar. Gongsun Tae-in, menurutku kalian hanyalah dua pengecut. Ben Sao malu memiliki musuh sepertimu. Anda, 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 Anda sedang mendekati kematian. Mendengar kata-kata si Feng, gadis berpakaian hijau itu gemetar karena marah menunduk ke arah si Feng sambil berteriak dengan marah. Dia mulia dan belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Anda, kalian bertiga, maju ke depan sekarang dan hancurkan bocah ini. Kemudian, gadis berbaju hijau menundukkan kepalanya sedikit dan melihat ke arah tiga iblis besar di depan kereta perunggu. Dia berteriak dengan marah lagi. Saat mereka mendengar teriakan marah gadis itu, ketiga iblis besar itu terkejut. 1033. Di atas kereta perunggu kuno, gadis berpakaian hijau melihat bahwa ketiga binatang jahat itu tidak segera mengikuti perintahnya. Sebaliknya, mereka berdiri di sana dengan linglung. Segera setelah itu, aura pembunuh yang kuat terpancar dari tubuh wanita muda berpakaian hijau itu. Dia sekali lagi dengan dingin berteriak, mengapa, bahkan kalian bertiga, jangan bilang padaku bahwa kamu ingin melawan keinginanku. Saat dia berteriak dengan dingin, gadis berpakaian hijau itu menggerakkan pikirannya. Mengaum, 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 mengaum. Di bawah pemikiran gadis muda berpakaian hijau, ketiga iblis besar segera mengeluarkan serangkaian raungan menyakitkan ke arah langit. Gadis berpakaian hijau itu memiliki tanda tuan pelayan pada mereka. Dengan berpikir, dia bisa membuat mereka memohon kematian. Mengaum, setelah itu, tiga binatang iblis besar meraum dan menginjak tanah. Kemudian, tubuh besar mereka menghilang dalam sekejap. Tiga monster alam pesilat setengah dewa bintang dua. Si Feng bergumam dengan dingin saat dia merasakan binatang buas yang mendekat. Kemudian, sudut mulut Si Feng tersenyum dingin. Pada saat ini, gadis berpakaian hijau yang berdiri dengan bangga di atas kereta perunggu berbicara lagi. Dia berkata kepada Gongsun Tae-in, orang ini hanya demigot bintang satu. Saya akan menggunakan ketiga binatang ini sebagai garda depan. Dia pasti akan panik dan mengaktifkan api neraka teratai merah. Pada saat itu, hidup atau mati ketiga binatang ini akan bergantung pada nasib mereka sendiri. Anda dan saya akan mengambil keuntungan dari itu dan melumpuhkannya secepat mungkin. Itulah yang aku pikirkan. Gongsun Tae-in mengangguk setelah mendengar perkataan gadis itu. Di sisi lain, Si Feng merasakan bahwa ketiga binatang itu semakin dekat dengannya, tapi dia tetap tidak bergerak. Hem, apa yang sedang terjadi? Mengapa orang ini belum mengaktifkan api neraka teratai merah? Melihat Si Feng masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh dan tidak sebingung yang dia bayangkan, alis gadis berpakaian hijau itu berkerut erat. Lalu, dia berkata, mungkinkah orang ini berpikir dia akan mati kali ini dan menyerah? Dia bahkan berpikir bahwa dia lebih baik mati di tangan ketiga binatang ini daripada disiksa sampai mati olehku. Mendengar gumaman gadis itu, Gongsun Tae-in menggelengkan kepalanya perlahan dan berbisik pada dirinya sendiri. Orang ini sepertinya tidak perlu takut pada ketiga binatang ini. Ketiga binatang buas itu telah melewati api neraka teratai merah yang besar. Kemudian, dua binatang muncul di kedua sisi Si Feng, sedangkan yang terakhir muncul di belakang Si Feng. Mengaum, ketiga binatang itu meraung serempak. Kemudian, ketiga binatang itu bergegas menuju Si Feng dengan ganas. Dan, kekuatan tak terlihat dan kuat dari. Dibandingkan ketiganya, Stoney Maple seperti pembeda antara katak dan binatang buas. Dibawah aura mereka yang ganas dan gagah berani, seolah-olah Stoney Maple akan dihancurkan oleh mereka. Huh, melihat ketiga binatang itu hendak menghancurkan Si Feng, gadis berpakaian hijau itu mendengus dingin dan berkata, ketiga binatang ini akan menghancurkannya, tapi dia masih waspada terhadap aku dan Gongsun Tae-in. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ketiga binatang ini cukup untuk menghancurkannya berkeping-keping. Ada yang tidak beres, Gongsun Tae-in bergumam sambil melihat ke arah Si Feng, yang akan diserang oleh ketiga binatang itu. Dia melihat bahwa orang ini hanyalah manusia setengah dewa bintang satu, namun dia sangat tenang menghadapi tiga dewa bintang dua. Faktanya, dia begitu tenang hingga sedikit konyol. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak bergerak. Dia tidak menghindar atau lari. Gongsun Tae-in dapat dengan jelas merasakan bahwa keperhatian Si Feng masih terfokus padanya. Gongsun Tae-in yakin jika dia dan gadis berpakaian hijau mendekati Si Feng, dia pasti akan menggunakan api neraka teratai merah pada mereka. Adapun ketiga binatang itu, tampaknya Si Feng tidak peduli sama sekali. Haha, saat tiga iblis besar yang ganas menyerbu ke arahnya, Si Feng tampaknya tidak merasakan aura kuat mereka. Dia bahkan tertawa kecil. Lalu, tubuh Si Feng bergetar. Petir hitam yang dahsyat tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyapu ke kiri, kanan, dan punggungnya. Begitu petir hitam keluar, ledakan, 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 serangkaian suara gemuruh bergema. Tiga binatang buas, yang mendekati Si Feng, merasakan kekuatan petir hitam yang meletus dari tubuh Si Feng. Binatang buas mereka membelalak karena terkejut. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Dalam sekejap mata, mereka ditelan oleh petir hitam dahsyat yang keluar dari tubuh Si Feng. Ini, inilah kekuatan petir hitam. Di kejauhan, Gongsun Tae-in, gadis berpakaian hijau, dan naga hitam mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat petir hitam meletus dari tubuh Si Feng. Guntur hitam pembunuh iblis. Ini adalah guntur hitam pembunuh setan. Kudengar ada tubuh iblis abadi di suku manusia, tapi aku tidak melihatnya dua kali. Saya tidak menyangka orang ini adalah orangnya. Dia bisa menggunakan Black Thunder of Killing Demon untuk dirinya sendiri. Raja iblis, si naga hitam, berseru. Guntur hitam pembunuh setan. Tubuh iblis yang abadi. Ketika Gongsun Tae-in melihat petir hitam meletus dari tubuh Si Feng dan mendengar seruan naga hitam, wajahnya yang bermartabat dan serius dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika dia datang ke pegunungan Barbarian Demon, dia mendengar seseorang berkata bahwa langit dan bumi berubah warna. Usaran air hitam besar dan petir hitam muncul. Itu sangat mirip dengan kesengsaraan guntur dalam legenda kuno, guntur hitam pembunuh setan. Awalnya, Gongsun Tae-in mengira kematian putranya mungkin ada hubungannya dengan petir hitam yang muncul secara misterius. Setelah tiba di pegunungan Barbarian Demon, Gongsun Tae-in tidak melihat pusaran air hitam atau petir hitam. Ketika dia secara tidak sengaja tersedot ke dalam relik kuno, dia mengira petir hitam itu mungkin ada hubungannya dengan terbukanya relik kuno. Namun, dia tidak menyangka petir hitam itu benar-benar ada hubungannya dengan kematian putranya. Putranya dibunuh oleh pria pemilik petir hitam ini. Guntur hitam pembunuh iblis, tubuh iblis yang abadi, Gongsun Tae-in bergumam. Kejutan di wajahnya hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Pada saat ini, melihat petir hitam yang ganas dikejauhan, niat membunuh di wajahnya semakin meningkat. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Dia harus mati, Gongsun Tae-in berkata dengan tegas. Guntur hitam pembunuh iblis yang legendaris, tubuh iblis yang abadi, dia. Gadis berpakaian hijau itu secara alami mendengar seruan naga hitam itu. Dia memandang Si Feng, yang meledak dengan petir hitam, dan bergumam. 1034 Hahaha, guntur hitam bergemuruh di dekat api teratai merah yang besar, diikuti dengan tawa yang keras. Si Feng memandang gadis berbaju hijau dan Gongsun Tae-in dan tertawa dengan arogan, penuh penghinaan. Apa, tidak bisakah kalian berdua melakukan itu? Anda mengirim tiga hewan untuk membunuh Ben Sao. Jika kamu tidak berani membunuh Ben Sao, pergilah dari sini. Jangan membodohi dirimu sendiri di depan Ben Sao. Si Feng telah memikirkan cara untuk memprovokasi kedua orang ini dan membuat mereka marah. Akan lebih baik jika mereka kehilangan akal sehat sehingga dia bisa menggunakan api neraka teratai merah untuk meningkatkan peluangnya untuk menang. Kini, dia dan kedua orang ini telah mencapai titik di mana salah satu dari mereka harus mati. Jika dia tidak mati, mereka pasti tidak akan pergi seperti ini. Guntur hitam yang melonjak kembali ke arah Si Feng. Di bawah kekuatan surga ke sembilan petir, tiga monster alam setengah Dewa Bintang 2 dihancurkan. Tiga monster alam setengah Dewa Bintang 2 mati begitu saja. Ketika guntur hitam sepenuhnya tersedot kembali ke tubuh Si Feng dan melahap energi kematian, jiwa, dan darah ketiga monster, energi dalam dantian Si Feng meningkat dari sepersepuluh menjadi dua persepuluh. Kekuatan jiwa Si Feng juga meningkat dari alam Demigod Bintang 8 ke alam Demigod Bintang Tengah. Untungnya, untungnya, jika bukan karena Gongsun Tae-in, aku akan bergegas menuju anak ini dan dihancurkan oleh kekuatan Black Thunder of Destruction miliknya. Naga hitam melihat ketiga monster yang menghilang di bawah guntur hitam dan berpikir dalam hati dengan rasa takut yang masih ada. Naga hitam merasa ketiga monster itu sedikit lebih lemah darinya dalam hal kekuatan, tapi tidak banyak. Ketiga monster itu dihancurkan oleh kekuatan Black Thunder of Destruction. Jika dia masih di bawah kendali perempuan jalan itu, mungkin dia akan bergegas menuju tubuh iblis abadi dan berubah menjadi abu. Aku ingat sekarang, pada saat ini, Long Sian, yang berada di sebelah kepala hitam naga hitam, berseru lagi dan terus berbicara. Pada saat itu, saya melihat kilat hitam misterius muncul, jadi saya pergi ke pegunungan Barbaric Demon untuk menyelidiki dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saya sudah lama merasa bahwa petir hitam si Feng sudah tidak asing lagi. Itu adalah petir hitam yang sama yang kulihat jatuh dari langit. Dia sebenarnya bisa mengendalikan petir tersebut. Tidak heran dia begitu kuat. Di sisi lain, Gongsun Tae-in yang berada di atas kereta perunggu menoleh dan berkata kepada gadis muda di sampingnya, ayo kita menyerang dari kiri dan kanan. Pisahkan pikiran binatang jahat itu. Selama salah satu dari kita bisa mengambil kesempatan untuk pergi, kita bisa melumpuhkan binatang jahat itu. Namun, saat Gongsun Tae-in berpikir bahwa gadis itu, yang sangat membenci binatang itu, akan setuju, dia mendengar gadis itu berkata, tunggu sebentar. Oh, oh, jawab Gongsun Tae-in. Dia memandang gadis itu dengan rasa ingin tahu, ingin mendengarnya melanjutkan dan melihat apa yang dia rencanakan. Namun, setelah gadis itu berkata, tunggu sebentar, dia mengabaikan Gongsun Tae-in. Tatapannya tertuju pada Si Feng di kejauhan, dan dia berkata dengan keras. Tubuh iblis abadi, aku bisa memberimu jalan keluar sekarang. Anda, ketika Gongsun Tae-in mendengar perkataan gadis itu, dia terkejut dan bertanya, ada apa denganmu? Gadis itu masih mengabaikan Gongsun Tae-in dan terus menatap Si Feng. Oh, beri aku jalan keluar. Setelah mendengar perkataan gadis itu, Si Feng tersenyum penasaran dan berkata, Ben Sao sangat penasaran. Katakan padaku, jalan keluar apa yang kamu berikan pada Ben Sao. Gadis itu berkata dengan bangga, selama kamu tunduk padaku, berjanji setia pada gunung gue, dan membentuk tanda tuan pelayan bersamaku, bukan hanya aku tidak akan membunuhmu, tetapi ketika kamu kembali ke gue gunung bersamaku, aku bahkan bisa menjadikanmu penjaga gunung gue. Penjaga Fajra, untuk apa itu? Si Feng semakin penasaran saat dia bertanya. Gadis itu berkata, penjaga gunung bertanggung jawab atas jalan utama masuk dan keluar gunung gue. Setelah mendengar penjelasan gadis itu tentang penjaga gunung, bibir Si Feng membentuk senyuman dingin. Dengan kata lain, jika Ben Sao menjadi penjaga gunung gue, dia akan menjaga gunung itu untukmu, bukan? Kamu bisa mengatakan ya dan tidak, tapi kamu tidak punya pilihan. Jika Anda tidak memiliki tubuh iblis abadi, Anda akan mati. Sekarang, jika kamu tunduk padaku, kamu masih bisa hidup. Jika kamu memilih untuk menempuh jalan kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Ucap gadis muda itu. Ha 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 ha. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Si Feng tertawa keras dan berkata, Sial, kamu benar-benar berani mengatakan itu. Status apa yang dimiliki Ben Sao? Kenapa dia tunduk pada abetaj sepertimu? Kamu jalang? Kembalilah dan lihatlah dirimu sendiri. Kemudian pikirkan apakah Anda layak mengatakan hal seperti itu kepada Ben Sao. Anda memiliki wajah jelek dan hati yang jahat. Jika Ben Sao seorang wanita dan mirip denganmu, dia mungkin saja bunuh diri. Anda, 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 Anda mencari kematian. Kau lah yang ingin mati, jadi jangan salahkan aku. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, gadis berbaju hijau itu meraung. Tidak peduli wanita manapun, setelah mendengar kata-kata Si Feng dan menyebutnya pelacur malang, mereka tidak akan bisa tetap tenang. Terlebih lagi, dia adalah gadis yang berbakat, tapi dia telah direndahkan oleh kata-kata kejam Si Feng. Kemudian, gadis berbaju hijau dengan cepat menoleh dan berteriak ke arah Gongsun Tae-yin di sampingnya. Gongsun Tae-yin, ayo bergandengan tangan dan bunuh dia. Aku akan mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri. Ekspresi garang muncul di wajah cantik gadis berbaju hijau. Membunuh. Gongsun Tae-yin berteriak dengan suara rendah. Kemudian, dia, gadis berbaju hijau, dan kereta perunggu di bawah mereka bergerak pada saat yang bersamaan. Sesuai kesepakatan awal mereka, Gongsun Tae-yin bergerak ke kiri, sedangkan gadis dan kereta perunggu bergerak ke kanan. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, keduanya dengan cepat mendekati Si Feng. Melihat Gongsun Tae-yin dan gadis berbaju hijau muncul, naga banjir hitam tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, menyenangkan. Wanita jalang yang baru saja dimarahi itu menyenangkan. Menyenangkan sekali. Gadis berbaju hijau pernah menangkapnya sebagai binatang iblis untuk menarik keretanya. Naga banjir hitam tidak bisa mengabaikan kebencian dan penghinaan ini. Hei, paman naga banjir hitam, bukankah kamu naga banjir hitam? Menyenangkan berarti menyenangkan suku manusia kita. Tampaknya tidak tepat bagi Anda untuk menggunakan kata ini, bukan. Kata Long Sian setelah mendengar kata-kata naga banjir hitam. Huh, naga banjir hitam mendengus setelah mendengar kata-kata Long Sian dan berkata, kamu sangat keras kepala. Benar sekali bahwa Anda masih belum dapat menemukan istri. Long Sian, aku. 1035. Berengsek. Si Feng berteriak dingin sambil melihat ke arah gadis berpakaian hijau dan Gongsun Tae-yin, yang dengan cepat mendekatinya dari kedua sisi. Kemudian, dia mendorong telapak tangannya, yang telah mengumpulkan seluruh kekuatannya, ke arah api teratai merah kecil yang terus berjatuhan di depannya. Kali ini, Si Feng mengeluarkan total 32 api teratai merah. Mereka dibagi menjadi dua gelombang dan ditembakkan ke arah gadis berpakaian hijau dan Gongsun Tae-yin dari kedua sisi. Melihat keduanya datang, Si Feng tidak berani gegabuh. Dia tidak bisa membiarkan mereka mendekatinya. Mereka tidak berada pada level yang sama dengan ketiga iblis besar. Kemudian, dua sosok yang bergerak menuju Si Feng dengan cepat melintas dan muncul di kehampaan di hadapan api teratai merah yang menembak ke arah mereka. Ketika Gongsun Tae-yin melihat 16 api karma teratai merah melesat ke arahnya, dia dengan cepat menghindari 16 api karma teratai merah. Di sisi lain, gadis berbaju hijau di atas kereta perunggu juga bergerak cepat. Namun, dia adalah kebalikan dari Gongsun Tae-yin. Dia terjatuh bersama keretanya. Namun, Si Feng, yang berada di samping api teratai merah, tidak akan menyerah begitu saja. Melihat keduanya berhasil menghindari gelombang api pertama, dia mendorong telapak tangannya ke depan lagi. Segera, 22 api teratai merah kecil lainnya dipadamkan. 11 api teratai merah ditembakkan ke arah Gongsun Tae-yin, yang berada secara diagonal di atasnya. 11 api teratai merah lainnya melesat ke arah gadis berpakaian hijau dari sudut tertentu. Adapun Si Feng, dia melihat kedua orang yang mulai melarikan diri dan mendengus dingin. Huff, huff. Kalian berdua bajingan ingin membunuh Ben-Sao. Ben-Sao akan melumpuhkanmu terlebih dahulu. Gongsun Tae-yin, yang baru saja menghindari gelombang pertama api teratai merah, melihat gelombang api teratai merah lainnya melesat ke arahnya. Oh tidak, melihat gelombang api teratai merah ini, Gongsun Tae-yin buru-buru berteriak. Sosok yang baru saja maju ke tempat ini tidak punya pilihan selain segera mundur. Berengsek. Di bawah, ketika gadis berpakaian hijau yang terjatuh dengan kereta perunggu melihat gelombang baru api teratai merah melayang, dia berteriak penuh kebencian dengan suaranya yang manis. Kemudian, dia berteriak dengan dingin, saya tidak percaya orang ini bisa mendorong saya berulang kali. Saat dia berteriak dengan dingin, gadis berpakaian hijau itu dengan cepat membentuk cetakan telapak tangan dengan tangannya yang cantik dan halus. Kemudian, dia mendorong telapak tangannya ke arah sebelas api teratai merah yang ditembakkan ke bawah secara miring. Kekuatan takasat mata yang kuat telah terbentuk. Kekuatan tak terlihat yang didorong oleh telapak tangan gadis berpakaian hijau itu menghantam sebelas api teratai merah yang melesat ke arahnya. Sebelas api teratai merah tiba-tiba berhenti di bawah setangan telapak tangan kuat dari gadis berpakaian hijau itu. Setelah ini, sebelas api teratai merah karma bergetar hebat, menyebabkan celah tersebut bergetar hebat. Adegan ini mirip dengan saat api teratai merah membombardir kereta sebelumnya. Wus! Kemudian, seperti sebelumnya, sebelas api teratai merah berubah menjadi sebelas api merah yang berkobar. Mereka terbakar dengan cepat ke segala arah, mengamuk dan menyapu. Kekosongan itu segera berubah menjadi lautan api merah. Tidak, oh tidak, berengsek! Ketika wanita muda berpakaian hijau melihat lautan api merah yang berkobar dengan cepat dan merasakan aura sedingin es yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar, keterkejutan dan kengerian muncul di wajahnya yang dingin. Setelah itu, dia buru-buru mundur bersama kereta perang perunggu. Namun, gadis berpakaian hijau itu berada sangat dekat dengan lautan api merah. Lautan api merah menyala dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, api itu telah terbakar di depan gadis berpakaian hijau. Balas dendam ini. Aku, Gu Yan, aku akan mengingatnya. Melihat lautan api merah yang mengamuk di depannya, gadis berpakaian hijau itu mengepalkan tinjunya dan mengertakan giginya. Selanjutnya, kaki Gu Yan bergerak, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Saat dia dengan cepat mundur, kereta perunggu di bawah kakinya terbang di depannya, menghalangi amukan api untuknya. Kereta itu dengan cepat dilalap api merah yang berkobar. Namun, berkat blok sesaat kereta tersebut, Gu Yan berhasil melarikan diri dari lautan api merah. Melihat lautan api merah yang berkobar di udara, kebencian di wajah Gu Yan semakin kuat. Dia sudah merasakan bahwa kereta perunggunya telah terbakar abis oleh lautan api merah. Kereta kuno ini adalah artefak mendalam Samsung Demikot. Dalam kekuatan yang kuat seperti gunung Gu E, hanya ada sedikit orang yang bisa menaiki kereta seperti itu. Hanya orang-orang berstatus bangsawan seperti dia yang memenuhi syarat untuk menaiki kereta seperti itu. Huh, melihat gadis berpakaian hijau melarikan diri di depannya dan kereta dihancurkan oleh api trate merah, Si Feng mendengus dingin. Si Feng sudah merasakan bahwa kereta itu tidak biasa. Haha, wanita jalang ini. Retribusi. Retribusi. Siapa yang meminta wanita jalang ini membuatku menarik kereta jelek ini untuknya? Dengan status bangsawanku, bahkan surga pun tidak tahan dan ingin membakar keretanya. Melihat kereta itu di lalap api trate merah, Raja Monster Naga Hitam bersumut-sumut di dalam hatinya. Meskipun dia adalah makhluk paling kuat di pegunungan Barbaric Demon, dia hanya berani menertawakan hatinya. Hahaha, jalang, Gongsun Tae-in, bukankah kamu ingin membunuh Ben Sao? Kenapa kamu tidak datang untuk membunuhnya? Mengapa kamu melarikan diri seperti dua anjing yang hilang? Pada saat ini, Si Feng tertawa lagi dan berkata kepada Gongsun Tae-in dan gadis berpakaian hijau. Dengan bantuan api trate merah, dia sekali lagi menjadi sombong dan bangga. Apalagi saat ini, ketika api trate merah hampir membakar gadis berpakaian hijau itu. Jika perempuan jalang ini benar-benar dibakar hingga menjadi bubur atau dibakar sampai mati, itu akan sangat memuaskan. Tatapan Gongsun Tae-in menembus lautan api berwarna merah darah dan melihat ke arah itu. Di matanya, pemuda itu seperti penjahat yang telah mencapai tujuannya. Bajingan kecil, jangan terlalu senang terlalu dini. Gongsun Tae-in menunjuk ke arahnya dan berteriak dengan marah. Bahkan jika kamu bisa bertahan hari ini, apa yang bisa kamu lakukan? Anda akan diburu oleh gunung gue selama sisa hidup Anda. Anda tidak akan hidup lama. Gu Yan menunjuk si Feng dan berkata dengan penuh kebencian. Setelah mendengar kata-kata Gongsun Tae-in dan gadis berpakaian hijau, si Feng berkata dengan nada menghina, mengapa kamu berbicara omong kosong? Banyak orang yang mengatakan omong kosong seperti itu kepada Ben Sao, tapi Ben Sao telah hidup dengan baik di dunia ini sampai sekarang. 1036 Waktu berlalu dengan lambat, dan lautan api di kehampaan di depan mereka berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, si Feng, yang berdiri dengan bangga di samping api neraka teratai merah, memandang kedua ahli di depannya dengan jijik. Gu Yan, gadis berbaju hijau dari gunung Gu'e, dan Gongsun Tae-in, penguasa kota Grand Desolation, memandang si Feng dengan amarah dan kebencian. Di mata mereka, si Feng seperti penjahat yang telah mencapai tujuannya. Pada saat ini, alih-alih bekerja sama untuk mendapatkan urat demonik lotus di lautan api di bawah api neraka teratai merah, mereka sekarang memikirkan cara untuk membunuh si Feng. Jika si Feng tidak mati, tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan urat demonik lotus. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan dibunuh oleh si Feng, yang memiliki keunggulan geografis. Makhluk jahat ini sedang bersembunyi di samping api karma teratai merah. Setelah ia mengaktifkan api karma teratai merah, akan sangat sulit bagi kita untuk menghadapinya. Gongsun Tae-in memandang si Feng saat dia berbicara kepada Gu Yan dengan gigi terkatuk. Huh, Gu Yan juga mendengus marah. Dia tidak menyangka bahwa semut yang awalnya dia pikir bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati malah menjadi ancaman besar baginya. Terlebih lagi, demi membunuhnya, bahkan kereta perunggunya telah dihancurkan. Awalnya, kupikir si Feng pasti akan mati. Namun, aku tidak menyangka dia akan begitu bangga pada dirinya sendiri sekarang. Long Sian memandang si Feng yang bangga pada dirinya sendiri dan berbisik kepada naga hitam. Haha, mendengar perkataan Long Sian, naga banjir hitam tertawa dan berkata dengan suara rendah, orang ini memiliki tubuh iblis abadi. Sepertinya Tuhan ingin dia abadi. Selama aku bisa melihat bajingan itu menderita, aku sangat senang. Hahaha. Waktu berlalu dengan lambat. Di sisi ini, Gu Yan dan Gongsun Tae-in masih memandang kekosongan di depan mereka dengan kebencian. Di sisi lain, si Feng masih memandang Void di depannya dengan bangga. Kini situasinya benar-benar menemui jalan buntu. Tidak ada pihak yang berani bertindak gegabuh. Bagaimana kabarmu sekarang? Apakah dia mati? Pada saat itu, si Feng mendengar suara tua dan serak dari tablet batu darah. Itu adalah suara si jubah hitam. Ben Sao beruntung. Dia tidak akan mati? Jawab si Feng pada si jubah hitam di tablet batu darah. Oh, si jubah hitam bertanya lagi pada si Feng. Kamu cukup bagus. Kamu berhasil bertahan begitu lama setelah bertemu Gongsun Tae-in. Apakah kamu sudah menyingkirkannya? Tidak. Dia ada tepat di depanku sekarang, tapi dia tidak berani datang karena dia takut padaku. Jawab si Feng. Oh, Gongsun Tae-in tidak berani membunuhmu. Si jubah hitam terdengar terkejut, tapi sepertinya dia juga tidak mempercayainya. Tentu saja, si Feng menjawab dengan bangga. Lalu dia merasakan tablet batu darah. Tablet batu darah adalah miliknya, jadi dia bisa merasakan semua yang ada di dalamnya. Segera, dia mengetahui kondisi si jubah hitam. Dia berkata, kamu sudah menerobos. Si Feng merasakan bahwa jubah hitam di tablet batu darah telah mencapai alam demigot bintang 2. Iya, jawab si jubah hitam. Kemudian dia berkata, karena Gongsun Tae-in masih di sini, saya tidak dapat membantu Anda meskipun saya telah menerobos. Saya akan terus tinggal di ruang senjata suan Anda. Setelah pria berjubah hitam itu selesai berbicara, dia tidak mengatakan apapun lagi. Tapi dia benar, dengan Gongsun Tae-in, orang paling berkuasa di Wastelan, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu si Feng. Si Feng tidak ingin dia membantunya dalam situasi saat ini. Hem, tetapi pada saat ini, si Feng tiba-tiba merasakan niat membunuh yang menakjubkan di atas kepalanya. Kemudian, cahaya pedang seperti meteor jatuh lurus ke bawah dan mengarah ke kepalanya. Anda, Anda sedang mendekati kematian. Melihat cahaya pedang seperti meteor, si Feng segera mengenali orang yang menyerangnya. Orang ini adalah pemimpin dari Hell Assassins. Si Feng tidak berani gegabuh menghadapi cahaya pedang aneh ini. Petir hitam meledak dari tangan kanannya. Lalu dia melayangkan pukulan dengan petir hitam yang keras ke arah cahaya pedang. Si Feng pernah melihat cahaya pedang ini sebelumnya. Itu sangat aneh. Itu bisa menembus petir hitamnya dan hanya bisa dihancurkan dengan sebuah pukulan. Pukulan mengamuk si Feng meledakan petir hitam yang mengamuk, bergegas ke atas. Saat ini, Gongsun Tae Yin dan Bu Yan, yang berada di void lain, melihat peluang. Mereka saling memandang dan bergerak cepat menuju si Feng. Berengsek. Pukulan si Feng meledakan cahaya pedang aneh itu seperti meteor. Namun dia melihat Gongsun Tae Yin dan gadis berbaju cian memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas ke arahnya lagi. Kemudian, si Feng buru-buru mendorong telapak tangannya lagi. Dua gelombang api teratai merah kecil ditembakkan ke arah Gongsun Tae Yin dan gadis berbaju hijau dengan kecepatan tinggi. Tapi kemudian, cahaya pedang seperti meteor menebas ke arah si Feng. Cahaya pedang sekali lagi mengarah ke kepalanya. Pembunuh tadi telah menggerakkan tubuhnya dengan satu tebasan pedangnya. Pukulan si Feng dibalas dengan petir hitam yang dahsyat. Itu hanya menghancurkan cahaya pedang meteornya dan tidak mengenai tubuh si pembunuh. Setelah dia bergerak, dia menusukan pedangnya ke si Feng lagi. Pada saat yang sama, si Feng merasakan dua niat membunuh, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Ada dua pembunuh dari neraka datang ke arahnya dengan tenang. Dua pedangki yang tak terlihat dengan cepat mendekatinya. Jika di lain waktu, si Feng tidak akan menganggap serius para pembunuh ini. Namun, Gongsun Tae Yin dan gadis berbaju hijau dengan cepat mendekatinya dengan cara yang mengancam. Gelombang api teratai merah yang dia luncurkan dengan tergesa-gesa berhasil dihindari oleh mereka. Mereka bergerak ke atas dan menghindarinya dengan lebih mudah dari sebelumnya. Kemudian, di saat yang sama, mereka menukik ke bawah dengan kecepatan tinggi. Sialan! Ben Sao bersumpah di sini. Suatu hari, aku akan mencabutmu. Pada saat ini, petir hitam yang dahsyat meledak dari tubuh si Feng. Mereka menyapu ke lima arah, atas, bawah, kiri, kanan, dan belakang. Segera, mereka berubah menjadi lautan petir hitam yang bergulung-gulung. Serangan dari para pembunuh di kiri dan kanannya dengan cepat ditelan oleh petir hitam yang ganas dan menghilang. Tapi cahaya pedang seperti meteor yang menebas dari atas menembus petir hitam yang ganas dan terus menusuk ke arah kepala si Feng. Pada saat ini, tubuh si Feng bergerak ke samping di saat putus asa. Tinju kanannya meledak ke arah cahaya pedang meteor di atasnya, sementara telapak tangan kirinya tiba-tiba mendorong ke arah api teratai kecil yang berjatuhan. Di bawah petir yang dahsyat, cahaya pedang segera hancur. Di bawah telapak tangan yang keras, gelombang api teratai merah lainnya didorong keluar. 1037 13 api teratai merah kecil dibagi menjadi dua gelombang, dengan tujuh di setiap gelombang, dan ditembakkan ke arah Gongsun Tae-in. Gelombang enam bunga melesat ke arah gadis berbaju hijau, Gu Yan. Di bawah api neraka teratai merah, jumlah bunga teratai merah kurang dari setengah jumlah alam primordial, tetapi mereka tetap tidak berani gegabuh. Namun, mereka bertekad untuk membunuh si Feng, jadi mereka tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Dengan hati-hati menghindar, Gongsun Tae-in dan Gu Yan berhasil menghindari api karma teratai merah yang melesat ke arah mereka, dan semakin mendekati si Feng. Keinginan mereka untuk membunuh si Feng bahkan lebih kuat. Brengsek, 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 si Feng berkata dengan penuh kebencian ketika dia merasakan dua orang di depannya dengan cepat berteleportasi. Dalam sekejap mata, sosok Gongsun Tae-in dan Gu Yan telah melewati api teratai merah yang sangat besar. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka muncul di dua tepi lautan petir hitam yang mengamuk. Tangan kanan Gongsun Tae-in membentuk cakar, dan kabut abu-abu tebal dan misterius keluar darinya. Dia mencakar laut guntur hitam yang ganas. Di sisi lain, Gu Yan, gadis berbaju hijau, mengepalkan tangan putih kecilnya dan meninju ke arah laut guntur hitam. Tiba-tiba, dua kekuatan besar itu mendatangkan malapetaka di laut guntur hitam, dan laut guntur hitam yang ganas dihancurkan lapis demi lapis. Huh, bajingan kecil, kamu ingin melarikan diri sekarang. Pada saat ini, Gongsun Tae-in mendengus menghina. Dia menundukkan kepalanya dan menunduk dengan ekspresi mengejek seperti kucing yang sedang menatap tikus. Baru saja, ketika laut guntur hitam dihancurkan oleh dua kekuatan yang kuat, sosok Sifeng melintas dan terjun ke bawah. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain lari. Laut guntur hitam di kekosongan telah hancur total. Wajah cantik Gu Yan menunjukkan senyuman dingin. Dia menatap Sifeng, yang melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan mencibir. Ini adalah api karma teratai merah yang legendaris. Kami belum mencobanya. Apa yang akan terjadi jika membakar tubuh? Sekarang, mari kita mencobanya pada Anda. Mari kita lihat apakah Anda akan terbakar sampai mati atau berubah menjadi sampah tak berguna. Saat dia berbicara, Gu Yan sudah memulurkan telapak tangannya ke arah Sifeng. Setelah itu, sebuah gunung emas kuno dan besar muncul di bawah Gu Yan, bersinar dengan cahaya kemasan. Gunung emas yang diciptakan Gu Yan adalah salah satu teknik pamungkas yang diturunkan dari generasi ke generasi di Gunung Bencana Kuno, segel Gunung Bencana Kuno. Pergi, Gu Yan berteriak dan mendorong telapak tangan kanannya ke bawah. Di bawah dorongannya, gunung emas itu dengan cepat jatuh ke bawah. Tidak, tidak baik. Sifeng, yang menghindar dengan cepat ke bawah, berseru kaget ketika dia merasakan kekuatan yang sangat kuat menyelimuti dirinya. Sifeng mengangkat kepalanya dan melihat puncak gunung emas besar di atasnya. Di bawah gunung emas ini, Sifeng merasakan kekuatan yang tidak dapat dia bandingkan. Tidak, blokir. Saya harus memblokirnya. Sifeng mengepalkan tangannya dan melebarkan matanya. Dia menatap gunung emas dan meraung dengan marah. Setelah itu, petir hitam yang dahsyat meletus dari tubuh Sifeng dan dia berubah menjadi manusia petir hitam sekali lagi. Bagaimana Sifeng rela dihancurkan oleh kekuatan gunung emas ini? Tidak peduli apa, dia tidak bisa menerimanya. Dia sudah mati satu kali dalam kehidupan sebelumnya. Tidak mudah baginya untuk dilahirkan kembali. Bagaimana dia bisa mati seperti ini dalam hidup ini? Petir hitam yang dahsyat melesat ke atas menuju gunung emas besar yang sedang runtuh. Dengan sangat cepat, mereka mencapai gunung emas besar. Namun, gunung emas itu tidak bergerak sama sekali di bawah petir hitam yang dahsyat. Itu terus jatuh ke bawah, menekan petir hitam yang ganas. Setelah itu, gunung emas besar tiba-tiba menekan manusia petir hitam di bawah. Kemudian, di bawah kendali Gu Yan, gadis muda dari gunung bencana kuno, benda itu jatuh secara diagonal ke bawah. Melihat lintasan jatuhnya, sepertinya ada lubang besar di tanah yang terbakar dengan lautan api merah. Si, Si Feng, Sayang, di sisi lain dari kehampaan, Long Sian memandang Si Feng yang ditabrak gunung emas dan menghela nafas dengan menyesal. Sepertinya orang ini akan mati di bawah kekuasaan dua orang kuat ini. Naga banjir hitam, yang berada di samping Long Sian, juga menghela nafas pelan. Kemudian, dia melanjutkan, tubuh iblis abadi juga dapat dianggap sebagai tubuh yang kuat dalam legenda. Namun, dunia ini sangat kejam. Yang lemah adalah mangsa dari yang kuat, dan kekuatan dihormati. Saya tidak tahu berapa banyak para jenius telah tenggelam dalam gelombang sejarah yang bergulir sebelum mereka tumbuh dewasa. Sebelum mereka tumbuh dewasa dan memiliki kekuatan yang sangat kuat, tidak peduli betapa berbakatnya mereka, tidak peduli betapa berbakatnya mereka, mereka masih belum diketahui di masa depan. Melihat seorang jenius dengan tubuh iblis abadi yang legendaris akan mati kali ini, naga banjir hitam cukup emosional. Ledakan, suara ledakan datang dari tanah tidak jauh dari sana. Gunung emas, bersama dengan manusia petir hitam, telah menabrak lubang besar di tanah yang terbakar dengan lautan api merah. Di bawah nyala api neraka teratai merah, gunung emas besar itu terbakar habis. Bahkan kekuatan sekuat itu dibakar menjadi ketiadaan oleh lautan api merah. Si Feng seharusnya sudah berubah menjadi abu sekarang. Long Sian menghela nafas sekali lagi sambil menatap lautan api merah. Gunung emas besar itu menghilang dalam sekejap. Sosok yang terhempas ke dalam lubang oleh gunung emas besar tidak terlihat lagi. Terlebih lagi, di bawah lautan api merah yang membara, dia seharusnya sudah berubah menjadi abu sejak lama. Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa orang yang terhempas ke lautan api merah dapat bertahan. Membiarkannya mati seperti ini sungguh terlalu mudah bagi bajingan kecil ini. Gong Sun Tae-in memandang dengan dingin lautan api merah di bawah dan berkata dengan dingin. Ini adalah api neraka teratai merah. Tingkat kultivasi orang kuat akan lumpuh jika disentuh olehnya, dan orang lemah akan terbakar menjadi abu, kata gadis berbaju hijau sambil menunduk. Baiklah, tanpa campur tangan belalang itu, mari kita bergabung lagi dan mengambil demonik lotus of fury. Gong Sun Tae-in berkata pada Gu Yan. Oke, setelah mendengar kata-kata Gong Sun Tae-in, Gu Yan mengangguk, tapi kemudian dia berkata, tetapi sebelum kita mengambil demonik lotus of fury, kita harus membersihkan tempat ini secara menyeluruh. Jika tidak, akan ada lebih banyak orang yang mendekati kematian, dan itu akan terjadi. Buang-buang waktu. Saat itu, mereka akan menjadi seperti anak itu. Meskipun dia seekor semut, dia akan pusing menghadapinya. Huff. Gu Yan, apakah Anda bersiap untuk menyerang orang suci ini? Pada saat ini, dengusan dingin terdengar di kehampaan tidak jauh dari sana. Perlahan-lahan, sosok yang ditutupi kain hitam muncul di kehampaan di kejauhan. Itu adalah orang suci neraka. Ketika orang suci neraka muncul, dua sosok juga muncul di kedua sisinya. Mereka adalah dua pembunuh lainnya yang mengikuti orang suci neraka. 1038 Di kejauhan, tiga pembunuh muncul. Gu Yan memandang mereka bertiga dan berkata, jadi itu Sawen, salah satu dari sepuluh putra suci neraka. Kalian orang-orang dari neraka selalu membunuh orang yang tidak bersalah. Setiap orang berhak menghukumu. Huff. Neraka saya membunuh orang yang tidak bersalah. Seberapa baik gunung gue Anda? Sawen mendengus dingin setelah mendengar kata-kata Gu Yan. Mati. Gu Yan berteriak dengan dingin. Dia tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan Sawen dan mendorongnya dengan telapak tangannya. Gunung emas besar dengan cepat muncul di depan Gu Yan. Telapak tangan yang dia kirimkan adalah keterampilan pamungkas dari Gunung Bencana Kuno, segel Gunung Emas Bencana Kuno. Huff. Jalang. Aku, Sawen, akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Meskipun aku, Sawen, bukan lawanmu hari ini, tapi kamu. Mo, berbohong, kecil, tahun, miskin. Ketika Sawen mengucapkan kalimat terakhir, dia berhenti dan meludahkannya dengan keras. Kemudian, Sawen dan dua pembunuh dari neraka di sampingnya menghilang dalam sekejap. Ledakan. Saat Sawen dan kedua pembunuh itu menghilang, segel Gunung Emas Bencana Kuno runtuh. Namun, segel Gunung Emas Bencana Kuno masih belum mengenai apapun. Jelas sekali, para pembunuh dari neraka itu begitu misterius bahkan mereka berhasil menghindari serangan Gu Yan. Huff, tikus-tikus pengecut dari neraka ini berlari kencang. Gu Yan melihat ke ruang kosong dan mendengus dingin lagi. Dia sudah merasakan bahwa ketiga pembunuh dari neraka telah pergi jauh. Kemudian, dia menoleh lagi dan melihat ke arah Gong Sun Taien. Dia menunjuk ke arah Long Sian dan naga hitam dan bertanya, mereka. Saat Gu Yan mengucapkan kata, mereka, Gong Sun Taien tahu apa yang ingin dia katakan. Dia takut Ria dan naga itu akan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah ketika dia mengambil urat demonik lotus dari lautan api di bawah. Bagaimanapun, teladan si Feng masih jelas di benaknya. Keberadaan semut bagi mereka sebenarnya telah menyebabkan keributan besar. Gong Sun Taien berkata, jangan khawatir, mereka semua adalah makhluk hidup di negeri terpencil ini. Mereka berbeda dari bajingan kecil itu. Setelah mendengarkan kata-kata Gong Sun Taien, Gu Yan perlahan mengangguk. Kemudian, bersama Gong Sun Taien, mereka melihat ke bawah ke lautan api di bawah. Dia melihat ke arah Furi Devil Lotus di lautan api. Pada saat ini, wajah kedua pria kuat itu berubah serius. Bagaimanapun, mereka akan menghadapi api neraka teratai merah yang legendaris. Gu Yan berbicara lagi, dan berkata kepada Gong Sun Taien, ayo turun sekarang, dan bekerja sama untuk menyingkirkan lautan api, lalu kamu dapat mengambil kesempatan untuk memusnahkan Furi Devil Lotus. Adapun teratai api merah yang jatuh dari atas, aku akan mendorongnya menjauh. Gu Yan membagi pekerjaannya, tapi Gong Sun Taien sebenarnya jauh lebih berbahaya darinya. Namun, ketika Gu Yan berbicara, meskipun dia mengatakan bahwa dia sedang berdiskusi dengan Gong Sun Taien, ada sedikit tekat dalam nadanya yang tidak memungkinkan adanya penolakan. Bagaimanapun, dia berasal dari Gunung Gu E dan memiliki status bangsawan. Mem, setelah mendengar kata-kata Gu Yan, Gong Sun Taien mengangguk setuju. Ayo pergi, teriak Gu Yan. Kemudian, dia dan Gong Sun Taien menghilang dalam sekejap di saat yang bersamaan. Saat keduanya muncul lagi, mereka sudah berada di atas lautan api di bawah. Ha, Gu Yan, keajaiban Gunung Gu E, berteriak. Telapak tangannya tampak bergerak perlahan, dan tiba-tiba, pusaran air besar yang tak terlihat terbentuk di atasnya. Api teratai merah kecil yang jatuh dari langit langsung tersapu oleh kekuatan pusaran air yang tak terlihat. Sial. Kekuatan pusaran takasat mata yang dilepaskan Gu Yan menyebabkan api teratai merah kecil menyembur ke segala arah. Di bagian lain langit, ular hitam dan Long Sun melihat tiga garis api karma teratai merah melesat ke arah mereka. Naga hitam membuka mulutnya dan berteriak, efcek. Lalu, lautan api, api teratai merah kecil yang jatuh dari atas terus-menerus ditembakkan oleh kekuatan Gu Yan. Di bawah, mata Gong Sun Tae Yin tertuju pada furi demonik lotus di lautan api. Pada saat ini, Gong Sun Tae Yin tiba-tiba menamparkan telapak tangannya ke bawah. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat muncul di bawah telapak tangan Gong Sun Tae Yin. Lautan api tempat furi demonik lotus berada mulai berfluktuasi dengan hebat. Ha, saat ini, Gu Yan berteriak lagi. Kaki kanannya tiba-tiba bergerak, dan kekuatan yang kuat muncul dari bawah kakinya. Segera setelah itu, ia menyatu dengan kekuatan Gong Sun Tae Yin, dan menyapu lautan api merah di bawah. Segera, lautan api merah tempat demonik lotus of fury berada, yang awalnya hanya berfluktuasi dengan hebat, mulai perlahan-lahan terbelah ke samping. Teratai setan api kemarahan di lautan api merah secara bertahap menampakkan dirinya. Bagus. Ha, ha, melihat lautan api terbelah dan furi demonik lotus terungkap, Gong Sun Tae Yin tertawa keras dan turun. Saat dia turun, tangan kanan furi demonik lotus hendak ditangkap oleh Gong Sun Tae Yin. Namun pada saat ini, sebuah tangan putih tiba-tiba terulur dari lautan api di bawah dan meraih teratai kemarahan iblis. Segera setelah itu, tangan yang memegang furi demonik lotus meraih kembali lautan api merah yang mengamuk. Adapun tangan Gong Sun Tae Yin, dia hanya meraih udara. Melihat tangan yang menggenggam furi demonik lotus menghilang ke dalam lautan api, Gong Sun Tae Yin berteriak ke arah bawah, siapa itu? Tapi wajah Gong Sun Tae Yin dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Karena orang itu sebenarnya bisa saja bersembunyi di lautan api. Lautan api ini adalah api neraka teratai merah. Kemudian yang ditanggapi Gong Sun Tae Yin adalah nyala api merah yang membubung ke langit. Setelah nyala api merah pertama padam, nyala api lainnya melesat ke arah gadis berpakaian hijau, Gu Yan. Gong Sun Tae Yin terkejut dan segera mundur. Gu Yan melakukan hal yang sama. Dia dengan cepat menghindari pilar api merah yang muncul dari lautan api. Kedua pilar api ini dibentuk oleh api neraka teratai merah di bawah. Namun, Gong Sun Tae Yin dan Gu Yan, yang dengan cepat mundur, tidak dapat membayangkan siapa sebenarnya orang yang mampu berdiri di dalam lautan api-api karma teratai merah dan mengendalikan mereka untuk menyerang mereka. Tapi mereka tidak menyangka bahwa orang yang menggunakan api merah untuk menyerang mereka adalah si Feng. Bagi mereka, lautan api ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka sentuh. Pemuda dengan tubuh iblis abadi itu pasti sudah lama hancur jika dia jatuh ke lautan api. Namun di lautan api, sesosok tubuh berwarna hitam yang berdiri dengan gagah dengan teratai merah di tangannya. Itu adalah teratai iblis kemarahan. Dan orang ini adalah si Feng, yang didorong ke lautan api oleh segel gunung emas. 1039. Si Feng berada di tengah lautan api merah. Dia memegang angry fire demonic lotus di tangan kanannya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa api merah tidak menyentuh tubuh si Feng. Lingkaran emas muncul di sekitar tubuh si Feng, menghalangi nyala api merah di luar lingkaran emas. Faktanya, bahkan si Feng pun merasa sulit untuk percaya bahwa sumber segala sesuatu telah muncul pada saat yang kritis seperti itu. Dia mengira itu hanya senjata semi-ilahi bintang satu, tidak setingkat dengan lonceng bumi ilahi. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu bisa memblokir api neraka teratai merah yang legendaris. Namun, jika benda itu bisa memblokir api neraka teratai merah, mengapa benda itu hanya setara dengan telur darah suku garis darah di gunung abadi? Mengapa habis sekali hingga berubah warna menjadi hitam ke abu-abuan? Itu sudah setengah mati. Kemudian, dia bertemu dengan peti mati berwarna salju, Yan Chi, pemimpin klan Yan Klan, dan kekuatan gelombang suara dari Divine Earth Bell. Kekuatan sumber segala sesuatu hanyalah senjata semi-ilahi bintang satu. Namun, saat si Feng jatuh ke lautan api, sumber segala sesuatu meledak. Bahkan si Feng mengira dia akan dihancurkan di lautan api teratai merah. Dia tidak menyangka sumber segala sesuatu begitu kuat. Mungkinkah ia menyembunyikan kekuatan aslinya sebelumnya? Namun, sepertinya tidak demikian. Sumber segala sesuatu selalu misterius. Bahkan si Feng tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena aku tidak bisa memahaminya, jangan lakukan itu. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia masih hidup dan berdiri dengan bangga di tengah-tengah api neraka teratai merah yang legendaris. Hahaha, anjing tua gongsun, bajingan dari gunung gue. Karena kalian sangat ingin ben sao mati, kalian semua bisa masuk neraka. Di lautan api, si Feng mengepalkan tinjunya dan tertawa dengan marah. Dia melambaikan tangannya. Kemudian, pilar api merah melonjak ke langit dari lautan api. Pada saat yang sama, tubuh si Feng perlahan bergerak ke atas dan perlahan melayang ke permukaan api. Di langit di atas, Gongsun Tae-yin dan Gu Yan, yang baru saja buru-buru menghindar, melihat lautan api merah di bawah menjadi sangat ganas. Lebih banyak pilar api yang menyala-nyala melonjak. Sosok mereka buru-buru melintas saat mereka menghindar. Segera setelah itu, mereka melihat sosok itu muncul dari lautan api di bawah. Itu dia. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Bagaimana dia masih bisa mengendalikan api neraka teratai merah? Ketika mereka melihat si Feng muncul dari lautan api merah, tiga seruan tidak percaya terdengar. Pemuda dengan tubuh iblis abadi ini belum mati di bawah api neraka teratai merah. Sebaliknya, dia menciptakan gelombang api di bawah. Si Feng masih hidup. Ini, ini. Dia sepertinya tidak takut sama sekali dengan nyala api merah ini. pemuda ras naga langit, Long Sian, juga berseru tak percaya. Kemudian, Long Sian melanjutkan, mungkinkah api merah ini hanya terlihat menakutkan. Faktanya, mereka tidak seseram kelihatannya. Huh, tidak seseram kelihatannya. Ketika naga banjir hitam di samping Long Sian mendengar kata-kata Long Sian, ia mendengus dengan nada menghina dan berkata, Kereta perunggu kuno milik jalan itu adalah artefak mendalam tingkat demigot bintang 4. Di bawah api neraka teratai merah, kereta itu langsung berubah menjadi abu. Katamu api ini tidak menakutkan. Apa? Artefak mendalam tingkat demigot bintang 4. Bahkan artefak mendalam tingkat pesilat setengah dewa bintang 4 langsung dihancurkan oleh api merah. Bagaimana mungkin Si Feng tidak terbakar dan hancur dalam lautan api seperti itu? Anjing tua Gongsun, dasar pelacur tak tahu malu dari gugus mountain, bukankah kamu sangat menginginkan nyawa Ben Sao? Ayo, datang dan bunuh Ben Sao lagi. Ayo, Ayo, Ben Sao masih berdiri di sini, menunggumu untuk membunuhnya. Si Feng, yang melayang di atas lautan api, menatap ke langit dan berteriak dengan dingin dan marah. Jika dia tidak memiliki sumber segala makhluk hidup untuk melindungi dirinya sendiri, dia pasti sudah lama mati. Bagaimana mungkin dia tidak marah saat melihat musuh yang ingin membunuhnya lagi? Permusuhan antara dia dan Gongsun Tae-in, gadis dari gunung gue, telah mencapai titik di mana tidak dapat diselesaikan kecuali salah satu dari mereka meninggal. Bukan hanya mereka, tapi juga pembunuh dari neraka yang memanfaatkan situasi ini untuk menambah penghinaan pada lukanya. Tangan Si Feng membentuk cakar. Pada saat ini, dia sangat marah sehingga dia seperti iblis yang ganas. Di bawah kekuasaannya, lebih banyak api merah melesat ke langit dan menuju Gongsun Tae-in dan Gu Yan di langit. Wajah gadis berpakaian hijau, Gu Yan, saat ini dipenuhi dengan ekspresi sedingin es. Keberadaan seperti semut di matanya sebenarnya masih hidup. Bukan saja dia tidak mati, tapi dia juga melarikan diri dari kekuasaannya. Teratai api neraka yang dia dan Gongsun Tae-in pertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya sebenarnya direnggut olehnya. Sosok Gu Yan melintas dengan cepat untuk menghindari api merah yang hendak menerpa dirinya. Dia berteriak dengan marah, dasar semut, aku akan membiarkanmu membuat keributan di sini hari ini. Sekarang Si Feng berada di atas angin, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia hanya bisa terus melarikan diri. Huh, wah, aku, Gongsun Tae-in, akan mengingatmu. Dalam kehampaan, Gongsun Tae-in, yang nyaris menghindari pilar api merah raksasa, juga mendengus marah. Kemudian, telapak tangan Gongsun Tae-in menamparkan ke arah langit. Api teratai merah kecil yang jatuh dari langit ditampar oleh Gongsun Tae-in ke arah lain. Berengsek, Si Feng berkata dengan marah sambil melihat kedua sosok yang dengan cepat menghindar di langit. Kedua sosok itu telah meninggalkan kekosongan di mana api neraka teratai merah berada dan terus menghindar kekejauhan. Itu adalah kesempatan yang bagus sekarang, tapi dia tidak berhasil membunuh kedua orang ini. Kalau begitu, tidak akan mudah membunuh kedua orang ini di masa depan. Kekuatan menjadi lebih kuat, Si Feng berkata dengan penuh kebencian. Dia menyaksikan tanpa daya saat mereka berdua melarikan diri. Hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia hanya bisa mengandalkan sumber segala makhluk hidup untuk menahan api merah di lautan api ini dan melakukan apapun yang dia inginkan. Jika dia meninggalkan lautan api ini, kedua sosok itulah yang datang untuk membunuhnya. Pada akhirnya, dia masih terlalu lemah. Menjadi lebih kuat, Si Feng berkata dengan marah lagi. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan melihat teratai merah di tangan kanannya. Teratai kemarahan Dari teratai setan api kemarahan ini, Si Feng dapat merasakan energi dingin yang sangat padat. Menyerap, Si Feng berteriak dengan dingin. Telapak tangan kanannya tiba-tiba menghasilkan daya isap yang kuat, dengan gila-gilaan menyerap energi dingin dari Furilotus. Setelah menyerap energi dingin yang padat dan murni dari Furilotus, Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dalam dantiannya meningkat pesat. 1040 Saat Si Feng menelan Raging Flame Demon Lotus, energi in dalam dantiannya dengan cepat mencapai 3 persepuluh dari kapasitas aslinya. Kemudian mencapai 5 persepuluh. 7 persepuluh. 8 persepuluh. 9 persepuluh. Sepersepuluh. Energi dalam dantian Si Feng mencapai kesempurnaan hebat. Namun, di bawah hirup pikup melahap Si Feng, warna merah cerah asli demonic Lotus of Fury juga sedikit mereduk. Ketika energi dalam dantiannya mencapai penyelesaian hebat, Si Feng berhenti menyerap. Merasakan Fury Lotus di tangannya, Si Feng berkata pada dirinya sendiri. Pantas saja teratai kemarahan ini adalah harta karun legendaris kuno. Teratai ini membantu dantian ku mencapai penyelesaian hebat, dan masih memiliki separuh kekuatan dingin yang tersisa. Sejak dantiannya yang rusak bergabung dengan api suci, Si Feng tahu betapa anehnya dantiannya. Kini setelah dia mencapai alam demigod bintang 1, makhluk biasa di alam demigod bintang 1 bukanlah tandingannya. Dengan dantian yang begitu aneh, Si Feng telah membunuh puluhan makhluk di alam demigod bintang 1 dan beberapa makhluk di alam demigod bintang 2. Dia hanya membutuhkan 2 persepuluh energi untuk menerobos dantiannya. Setelah menyerap setengah energi di Fury Lotus, dantiannya yang aneh mencapai penyelesaian hebat. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa harta karun legendaris kuno yang legendaris ini memang luar biasa. Karena masih ada setengah energi di Fury Lotus, Si Feng tidak akan menyerah. Dengan kilatan cahaya merah darah di tangan kanannya, Si Feng menyerapnya ke dalam ruang tablet batu darah. Ledakan, 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 antara langit dan bumi, guncangan hebat terus berlanjut. Si Feng sudah merasakan guncangan hebat di langit dan bumi. Itu berasal dari lautan api merah yang menyala di bawahnya. Faktanya, tidak hanya Si Feng, tetapi orang lain juga merasakan bahwa pasti ada sesuatu yang misterius dan tidak diketahui di bawah. Namun, dengan adanya api karma teratai merah yang legendaris, tidak ada yang berani menjelajah terlalu dalam. Pada saat ini, Si Feng menundukkan kepalanya dan melihat lautan api merah di bawahnya lagi. Lalu dia melihat lingkaran emas di sekelilingnya. Si Feng membuka mulutnya dan bergumam pada lingkaran cahaya emas, anak nakal, kamu harus bertahan. Jangan menghilang setelah Ben Sao masuk. Jika kamu melakukannya, Ben Sao tidak akan membiarkanmu pergi di kehidupan selanjutnya jika dia mati dan bereinkarnasi. Setelah mengatakan itu, sosok Si Feng dengan lingkaran cahaya emas tiba-tiba muncul, dan dia sekali lagi memasuki lautan api merah. Tampaknya Si Feng telah memutuskan untuk turun dan menjelajahi sumber guncangan hebat langit dan bumi. Bahkan jika lingkaran emas itu bisa menghilang secara tiba-tiba. Tidak jauh dari kehampaan, Long Sian memandang Si Feng yang sekali lagi memasuki lautan api merah dan berkata, Si Feng telah turun lagi. Bagaimana dia melakukannya? Dia tidak takut dengan nyala api. Apakah kamu memperhatikan lingkaran cahaya kemasan muncul di sekitar tubuh bocah ini? Saat suara Long Sian jatuh, Raja Iblis Naga Hitam mengikuti dan berbicara. Lingkaran emas. Oh, menurutku begitu. Long Sian perlahan menganggupkan kepalanya saat dia mengingat kata-kata Si Feng. Naga Banjir Hitam berkata, anak ini pasti mempunyai harta karun istimewa. Dia tidak takut dengan api neraka teratai merah. Namun anehnya, jika dia memiliki harta karun yang istimewa, kenapa dia tidak menggunakannya saat menghadapi perempuan jalan itu dan Gong Sun Tae In. Saat dia berbicara, wajah Naga Hitam Naga Banjir Hitam secara bertahap menunjukkan ekspresi keraguan seperti manusia. Kemudian, Naga Banjir Hitam sepertinya memikirkan sesuatu. Mata naganya melebar dan dia berseru, mungkinkah? Mungkinkah anak ini benar-benar beruntung? Harta karun istimewa ini memilih tuannya ketika dia dilempar ke lautan api dan akan dihancurkan oleh api neraka teratai merah. Akibat lenyapnya sembilan matahari tersebut, daratan yang semula dipenuhi sembilan matahari berangsur-angsur menjadi gelap dan keruh. Dua sosok muncul di alam pesilat setengah dewa yang gelap dan muncul. Mereka tidak lain adalah Gongsun Tae-in, yang telah melarikan diri dari wilayah api karma teratai merah, dan Gu Yan, gadis berpakaian biru dari gunung bencana kuno. Setelah mereka muncul, mereka berbalik pada saat yang sama dan melihat teratai api merah besar yang melayang di alam demigod di kejauhan. Itu berputar perlahan. Pada saat ini, keduanya memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Dengan status dan kekuasaan yang mereka kendalikan, kapan mereka pernah menderita kerugian sebesar itu? Hah! Gadis berpakaian hijau, Gu Yan, melihat ke arah itu dan mendengus dingin. Kemudian dia berbalik dan melihat ke arah Gongsun Tae-in. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah Anda punya ide? Gu Yan tidak mau membiarkan orang itu pergi begitu saja. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Gongsun Tae-in apakah ada cara untuk membunuhnya. Setelah mendengar perkataan Gu Yan, Gongsun Tae-in berkata, makhluk jahat ini pasti memiliki harta karun khusus pada dirinya. Bahkan api neraka teratai merah tidak dapat membakarnya. Karena dia memiliki harta karun istimewa itu, area itu berada di bawah kendalinya. Kami tidak bisa masuk sama sekali. Apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Gu Yan berteriak lagi setelah mendengar kata-kata Gongsun Tae-in. Kami akan melepaskannya sekarang, kecuali dia tinggal di reruntuhan kuno ini selamanya. Gongsun Tae-in berkata dengan dingin. Setelah saya meninggalkan reruntuhan kuno ini, saya akan mengukir penampakan makhluk jahat ini menjadi batu tulang dan memerintahkan orang untuk mengirimkannya ke semua suku di hutan belantara Gunung Luo. Di masa depan, jika ada yang melihat makhluk jahat ini, hancurkan batu tulangnya dan saya akan bergegas ke sana secara pribadi. Saat dia mendengar kata-kata Gongsun Tae-in, ekspresi dingin di wajah Gu Yan sedikit melembut. Dia mengangguk dan berkata, karena itu masalahnya, maka kita akan melakukannya seperti itu. Saat saya kembali ke Gunung Gue, saya akan mengirim lebih banyak orang dari Gunung Gue ke tanah terpencil Anda. Mem, Gongsun Tae-in mengangguk sebagai jawaban. Jika vaksi lain dengan gegabu memasuki hutan belantara Gunung Luo, dapat dikatakan bahwa mereka sedang menyerang Gongsun Tae-in. Namun, raksasa seperti Gunung Gue sedikit berbeda. Di benua Wastelen, selama itu bukan wilayah vaksi yang memiliki fondasi yang kuat, penduduk Gunung Gue bisa pergi sesuka hati. Siapa yang berani menghentikan mereka? Siapa yang berani merasa tidak puas? Jika Gunung Gue benar-benar menginginkan hutan belantara Gunung Luo, mereka hanya perlu mengatakannya dan Gongsun Tae-in tidak akan berani menolaknya. Dia harus dengan patuh menyerahkan Great Wilderness City. Namun, Gunung Gue mungkin sama sekali tidak peduli dengan hutan belantara Gunung Luo. Di dalam lautan api merah iblis, Si Feng, yang dilindungi oleh lingkaran cahaya emas, terus menyelam ke bawah. Dari luar, tanah yang berkobar-kobar ini tampak seperti lubang besar yang telah terbakar oleh api neraka teratai merah. Namun, di tengah lubang ini, ada gua lain yang tampaknya tak berdasar. Api merah terus menyala dengan ganas di gua tak berdasar ini. Ketika Si Feng memasuki gua ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa gerakan kekerasan di dunia ini datang dari bawah.